Intro Halo kembali lagi di Agress ID Kali ini kami akan ngomongin tentang Lenovo IdeaPad Gaming L340 Yes, Lenovo telah membawa laptop dengan performance tinggi ke kelas yang gak ngjilas kantong Yaitu di seri IdeaPad Jadi tanpa baik basa-basi, mari kita bahas IdeaPad sejatinya berisi jajaran laptop yang harga yang tidak mahal Dan masih terjangkau dalam dinasti Lenovo Makanya di tahun kemarin mereka merilis IdeaPad seri gaming agar bisa dinikmati para casual gamer Alias yang pengen gamenya hanya buat hiburan ringan aja Bukannya hardcore ya Dengan material yang terbuat dari full polimer Yang dibikin glowing macam aluminium Dan juga sentuhan desain ala IdeaPad pada umumnya Bikin laptop ini kelihatan tetap kalem Walaupun sebenarnya performanya lebih gahar daripada rekan sejawatnya Keyboardnya memiliki pencahayaan backlit berwarna biru Tapi birunya merupakan refleksi dari bagian transparan tombolnya yang berwarna biru Jadi bukan dari lampunya ya Di laptop ini juga terdapat numpad Dan ini sangat berguna untuk yang sehari-harinya suka berkutat dengan angka kayak akuntan gitu ya Dan key travel di keyboardnya juga lumayan dalam jadi nyaman untuk dipakai sehari-hari Touchpadnya pun cukup besar tapi memang tidak terlalu smooth Mungkin karena Lenovo berpikir ini adalah laptop gaming Jadi mayoritas penggunanya akan memilih menggunakan mouse yang lebih proper untuk kegiatan sehari-harinya Laptop ini juga memiliki ketebalan yang sangat wajar Yaitu cuma 2,4 cm Wajar untuk sebuah laptop dengan MLML Gaming Nah bobotnya ini sangat membahagiakan Yaitu hanya 2,1 kg Setidaknya badan kita nggak bakal pegel-pegel amat Kalau kita mobile sambil bawa-bawa laptop ini plus chargernya Nah kalau ngomongin charger nggak bisa jauh-jauh dari yang namanya baterai Nah kalau di L340 ini menggunakan baterai berkapasitas 45Wh dengan 3 cell Kalau dipakai untuk kegiatan standar Ketahanan baterainya bisa mencapai sekitar 3 jam Cukup pendek memang tapi wajar Mengingat ini adalah sebuah laptop dengan performa yang kencang Layarnya berukuran 15,6 inch Full HD dengan panel IPS Tapi viewing anglenya emang nggak terlalu lebar ya Kemungkinan pengaruh dari layarnya yang anti-glare Kalau kalor gamutnya sekitar 47% NTSC atau 66% sRGB Dengan tingkat kecerahan 250 nits Untuk IO port kami suka dengan susunannya Karena hanya difokuskan di sebelah kiri Jadi kanannya kosong aja Paling cuma ada Kensington Lab 1WG Tapi kalau di sebelah kiri ada 2 USB 3.0 Ada HDMI port, RG45 Combo audio jack dan juga USB Type-C Kalau kita bongkar bagian dalamnya Kita akan mendapati 2 buah kipas dan juga 2 buah heatsink sebagai cooling system Speakernya ada di sisi kanan dan kiri baterai Dan di dalam sini kita juga bisa menjumpai 1 slot RAM dan 1 slot SSD PCIe yang sudah diisi dengan RAM bawaan sebesar 8GB dan SSDnya sebesar 520GB Kecepatan read dari SSDnya adalah 2,4 Gbps dan writenya 1,57 Gbps Nah buat kalian yang masih merasa kurang Kalian bisa menambahin hard disk untuk penyimpanan karena masih ada 1 slot disitu Untuk prosesor laptopnya memakai Intel Core i5-9300H dengan GPU Nvidia GeForce GTX 1050 Kami juga sudah menguji kinerjanya dengan Cinebench R15 dan juga 3D Mark Firestrike Di uji Cinebench R15 dengan baterai mode Better Performance Kami mendapatkan skor performanya di sekitar 719-748 Lumayan stabil Kalau di 3D Mark Firestrike skornya adalah 5.655 Tapi kalau laptop gaming gak seru kalau gak di uji buat main game Jadi kami menggunakan 3 buah game untuk menguji yaitu CSGO, Dota 2 dan juga Tomb Raider Kalau di CSGO kita bisa mendapatkan sekitar 70-110 fps Di Dota 2 saat scene war bisa mencapai 63-68 fps Tapi sesekali bisa drop sampai 50 fps Dan kalau di Tomb Raider berada di kisaran 30-32 fps di scene yang ketemu orang Bagaimanapun reviewnya, tentunya harga tetap faktor yang paling utama untuk ukur-ukur daya beli Biar abis beli gak langsung kelaparan berbulan-bulan yang malah bikin jadi gak produktif Nah untuk laptop yang satu ini kalian bisa bawa pulang dengan mahar mulai dari 10.999.000 rupiah Kalau mengacu ke harga normal Dan tidak lupa juga kalian akan mendapatkan bonus Microsoft Office Home & Student Yang kalau di harga itu bisa sekitar 1,6 juta sendiri Cuan banget kan? Tapi seperti biasa, kalau tetap mau harga khusus ya gak apa-apa Bisa datangin aja langsung toko-toko kami Cek lokasinya di Instagram Oke segitu aja pembahasannya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Dadah